Rencana untuk membatasi warga Palestina yang masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa selama bulan Suci Ramadan dilaporkan telah disetujui oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Persetujuan ini disampaikan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel Itamar Ben-Gefir. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan sebelum bulan Suci Ramadan, media Israel mengatakan Ben-Gefir meminta kabinet Netanyahu untuk mengizinkan orang-orang berusia di atas 70 tahun yang tinggal di Yerusalem Al-Quds yang dapat memasuki Masjid Al-Aqsa. Berdasarkan rencana tersebut, penduduk di wilayah lain di tepi barat yang diduduki Israel tidak dapat memasuki Masjid Al-Aqsa. Menindaklanjuti permintaan Ben-Gefir, pemerintah Netanyahu akan membuat keputusan resmi mengenai masalah ini dalam beberapa hari mendatang. Namun rencana ini berpotensi menimbulkan kekacauan dan disebut sebagai rencana yang kontroversial. Peringatan dari Badan Mata-Mata Internal Israel, Kinbet, terkait rencana ini juga telah dikeluarkan. Tetapi rencana ini terus dilakukan. Keputusan soal pembatasan akses ini dapat menyebabkan gangguan yang lebih berbahaya daripada meletusnya ketegangan di Yerusalem Timur. Sejak awal perang di Gaza, Israel telah membatasi akses Muslim Palestina ke Masjid Al-Aqsa, terutama pada hari Jumat. Meski ada pembatasan, sekitar 25.000 orang tetap memasuki masjid untuk melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kalinya dalam lebih dari 4 bulan terakhir. Terima kasih telah menonton!